Jajaran pemerintah kota Palembang dan masyarakat yang dikomendai langsung oleh Harno Joyo Wali Kota Palembang menggelar kegiatan gotong royong normalisasi aliran sungai karantina yang berada di kawasan jalan akses Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Ditemui usai kegiatan, Harno Joyo menyampaikan, kegiatan gotong royong normalisasi aliran sungai karantina ini dilakukan karena kondisi sungai yang dipenuhi tanaman air kerap menimbulkan genangan di kawasan ini. Diharapkan dengan normalisasi ini dapat membuat aliran sungai menjadi lancar dan genangan tidak sampai terjadi lagi. Dan nanti, besok mungkin akan kita bawa alat MPB untuk normalisasi dari ujung sampai ke pinggir jalan. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang ditutupkan hari ini masyarakat yang di, apa namanya, perumahan FDK yang selama ini kapan hujan susah untuk disurut yang mudah-mudahan ini bisa dapat berberatas. Nah kami berharap ini program ini Ia menghimbau kepada masyarakat agar kegiatan gotong royong terus dapat dilestarikan karena selain dapat meningkatkan hubungan silaturahim serta juga dapat membuat lingkungan menjadi bersih kegiatan ini juga dapat menghemat anggaran hingga 167 juta rupiah pada satu titik gotong royong. Tim Liputan, Sri Ujah TV Terima kasih telah menonton!